Di tengah sanjungan Wude, Ningki dan yang lainnya mengikuti Markis of Kurage Gat keluar dari susunan teleportasi. Tidak jauh dari susunan teleportasi terdapat area ibu kota dinasti kebajikan suci yang hanya bisa ditinggali oleh para bangsawan dan pejabat. Di jalan, ada banyak alam persatuan agung dan raja abadi, dan bahkan beberapa ahli alam kaisar. Wang Chow pernah memberitahu Ningki bahwa setidaknya ada 300 ahli alam kaisar di dinasti kebajikan suci. Jumlah ini termasuk pemimpin faksi kelas 2 seperti Lin Zuyu, dan setengah dari ahli alam kaisar berada langsung di bawah yurisdiksi dinasti kebajikan suci. Jumlah ini tampaknya tinggi, namun kenyataannya, di dinasti kebajikan suci yang besar, para pakar kaisar rilem dianggap sebagai tokoh teratas. Di istana kekaisaran, mereka dianggap sebagai karakter kelas 1. Sulit bagi petani biasa untuk melihatnya. Namun, ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di ibu kota kekaisaran, terutama di kediaman Markis Dewa Pemberani. Ada juga pejabat tinggi kebajikan suci yang tinggal di sana, jadi ahli kaisar rilem tidak jarang. Tidak lama kemudian, Ningki melihat sebuah danau. Di samping danau terdapat pohon willow yang memancarkan cahaya hijau segar. Jauh di depan ada sebuah rumah mewah yang dibangun di samping danau. Ada sebuah pelakat yang tergantung di atas, kediaman Markis Dewa Keberanian. Markis. Para penjaga di pintu masuk kediaman Markis melihat Wang Chow dan segera membungku hormat. Wang Chow mengangguk sedikit dan memimpin Ningki dan yang lainnya masuk. Siapa orang-orang itu? Markis secara pribadi memimpin. Para penjaga saling memandang dengan heran. Tatapan mereka tertuju pada punggung Ningki dan yang lainnya, dan diam-diam mereka terkejut. Markis Keberanian Ilahi biasanya sangat angkuh dan menyendiri. Sebagai penjaga istana Markis, mereka sangat jelas dalam hal ini. Hari ini, Wang Chow memberi mereka sedikit angkukan. Biasanya, Wang Chow bahkan tidak mau melihat mereka. Ku dengar si Markis memiliki hubungan yang baik dengan Great Wilderness King. Karena mereka menerima perintah untuk pergi ke Great Wilderness, mungkinkah mereka? Saat seorang penjaga mengatakan ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya menyala-nyala. Mungkinkah Raja Hutan Belantara Agung telah datang? Penjaga lain mendengar ini dan merasa bahwa ini adalah tebakan yang sangat mungkin terjadi. Mereka tidak bisa menahan kegembiraannya. Kita harus tahu bahwa Great Wilderness King setara dengan ahli Daokueri. Jika dia bisa datang ke kediaman Markis Dewa Keberanian, status mereka secara alami akan meningkat. Berita itu dengan cepat menyebar. Pengurus rumah tangga Dewa Pemberani Markis Manor, istri Wang Chow, dan beberapa tetua bergegas ke ruang tamu. Di bawah perkenalan Wang Chow, mereka semua bertemu Ningki dan yang lainnya. Saat ini, Wang Muting menunjukkan keterampilan sosialnya yang sangat baik. Dia mengobrol gembira dengan istri Wang Chow. Sikapnya membuat orang merasa dekat dengannya, namun tidak membuat orang meremehkannya. Dia tampak lembut dan lembut, seperti angin musim semi. Pada saat yang sama, setelah mengatur makanan dan penginapan, Ningki dan Wang Chow berjalan menuju istana bersama. Saudara Wang, saya tidak menyangka kamu akan menikah. Ningki tersenyum pada Wang Chow. Saudara Ning, saya telah hidup bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak menikah. Sangat disayangkan saya dan istri sudah lama menikah, tetapi karena kultivasi kami, sulit untuk memiliki seorang putra. Wang Chow tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh! Ningki tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah keluarga, dan dia tidak bermaksud ikut campur. Namun kapal Nuwa memiliki metode pembiakan buatan. Jika ada kesempatan, dia bisa membantu Wang Chow dengan sedikit biaya. Namun, dia tidak tahu apakah Wang Chow akan memahami metode seperti itu. Jika dia membeberkan caranya dengan mudah, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Keberanian ilahi Markis, kamu ingin memasuki istana untuk menemui Guru Suci. Sebuah suara datang dari belakang mereka berdua. Langkah kaki Wang Chow berhenti sebentar, dan dia berbalik. Segera, senyuman palsu muncul di wajahnya. Jadi itu adalah Adipati Negara Bagian Kauldron. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua tegap dengan beberapa penjaga berdiri di belakangnya. Namun, aura para penjaga ini bahkan lebih kuat dari aura Lin Suyu. Mereka semua adalah eksistensi Kaisar Rilem. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga memancarkan aura alam transformasi kuno tingkat menengah, yang merupakan alam kecil yang lebih kuat dari Wang Chow. Saudara Ning, Adipati Negara Bagian Kuali memiliki seorang putri yang merupakan salah satu dari tiga istri Raja Hantu. Kali ini, garis keturunan Raja Hantu dibersihkan, namun karena Adipati Negara Bagian Kuali, putrinya terhindar. Namun, putrinya-putranya juga ada dalam daftar pembersihan. Suara Wang Chow terdengar di telinga Ningki, mengungkapkan asal-usul lelaki tua itu. Ningki sedikit terkejut. Jadi, karena aku, cucu kecil Adipati Negara Bagian Kuali juga meninggal. Ini bisa dianggap sebagai pertikaian maut, bukan? Eh, orang ini kelihatannya asing. Duke Negara Kuali memandang Ningki sambil tersenyum. Namun, jauh di dalam matanya, ada kilatan niat membunuh dan kemarahan. Emosi ini disembunyikan oleh senyuman di wajahnya. Mereka yang tidak terlalu mengenal Cauldron State Duke tidak akan bisa melihat atau merasakannya. Duke Negara Bagian Kuali sangat berpengetahuan luas. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengetahui siapa Saudara Ning. Marcus of Divine Kurage tersenyum. Oh, ternyata itu adalah Raja Hutan Belantara yang agung. Saya telah bersikap tidak sopan. Ketika saya masih di ibu kota Kekaisaran, saya pernah mendengar reputasi Great Wilderness King. Menantu laki-laki saya yang tidak berguna dibunuh oleh Raja Hutan Belantara Agung. Anda telah membantu dinasti Saint Virtue saya untuk menghilangkan ancaman. Saya telah mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Great Wilderness King atas masalah ini. Ayo pergi ke rumahku untuk ngobrol. Duke Negara Bagian Cauldron tertawa dan berkata. Suaranya sangat keras. Banyak pejabat sipil dan militer yang juga berjalan menuju Istana Kekaisaran menoleh. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ningki. Itu Raja Hutan Belantara yang agung. Dia memang hanya seorang dewa abadi. Hanya karena dia memiliki binatang roh alam permintaan Dao, maka keberanian dewa Markis sangat menghargainya. Jangan pedulikan budidayanya. Dia memiliki binatang roh alam permintaan Dao, yang berarti dia memiliki kekuatan tempur dari alam permintaan Dao. Dia pantas dihormati. Raja Hantu yang sombong masih mati di tangannya. Kali ini, hantu silsilah raja, termasuk Raja Hantu sendiri, kehilangan total lima kultifator transformasi kuno. Itu semua karena Raja Hutan Belantara Agung. Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Binatang roh alam permintaan Dao sangat dihargai dalam ras iblis. Bagaimana dia bisa menjadi binatang rohnya? Semua orang diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Dukai negara bagian Kuali, penguasa suci ingin bertemu dengan Raja Hutan Belantara Agung. Saya pikir saran Anda sebaiknya dikesampingkan untuk lain waktu. Keberanian dewa Markis tersenyum dan berkata kepada Ningki, Saudara Ning, ayo pergi. Mem. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan menuju istana kekaisaran dengan keberanian dewa Markis. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyapa adipati negara Kuali. Dukai negara bagian Kualdron melihat ke belakang mereka berdua. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia menjadi sangat kedinginan. Tuanku, orang ini baru saja berada di alam Raja Abadi. Makhluk roh itu tidak mengikutinya sepanjang waktu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyerangnya dan membunuhnya untuk membalas dendam kepada Tuan Kecil? 3152. Kamu pikir aku belum memikirkannya? Dukai negara bagian Kualdron mengirimkan suaranya dengan dingin. Penjaga itu tertegun sejenak dan langsung tutup mulut. Dia sudah bisa merasakan ketidakpuasan dari Kualdron State Dukai. Bagaimana Raja Hantu mati? Apakah kamu melupakannya begitu cepat? Belum lagi Markis of Divine Kurage telah melindungi anak ini, bahkan jika itu adalah anak ini, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan hidupnya? Jika dia meleset, maka kau dan akulah yang akan mati. Dukai negara Kuali saya adalah keluarga besar. Bisakah kita berjudi? Dukai negara bagian Kualdron mencibir. Tuanku, saya tidak mempertimbangkannya secara menyeluruh. Penjaga itu menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi jelek. He he, setelah suku banteng surgawi mengambil tambang batu Senluo, mereka menyelesaikan masalah ini. Namun, mereka mungkin tidak tahu bahwa bukan karena Dewa Suci tidak dapat menemukan orang itu, tetapi dia tidak mau menyerahkan anak ini. Selama kita mengirimkan berita tersebut ke suku lonceng kuning, tentu akan ada orang yang akan membantu kita menemukan masalah dengan anak ini. Pada saat yang sama, kirim pesan. Dengan kebanggaan ras iblis, jika mereka mengetahui bahwa iblis telah menjadi makhluk roh dari ras manusia, mereka akan datang dan melihatnya. Sudut mulut Kualdron Stedduke sedikit terangkat. Dia sudah sering menggunakan metode membunuh dengan pisau pinjaman ini sejak dia masih muda. Selama dia tidak peduli dengan konsekuensinya, itu hampir selalu efektif. Ya, Tuhanku, aku akan melakukan ini sekarang. Penjaga itu buru-buru mengangguk, berbalik, dan segera pergi. Saudara Ning, Adipati Negeri Kuali sangat jahat. Dia mungkin tidak peduli apakah Raja Hantu mati atau tidak, tapi sejauh yang aku tahu, dia sangat menyayangi putri kecil dan cucunya. Kali ini, dia mungkin secara diam-diam menjebak kita. Namun, Saudara Ning, jangan khawatir. Saya telah memerintahkan orang-orang untuk mengawasi Adipati Negara bagian Kuali. Selama dia punya trik, saya akan langsung tahu. Wang Chow tersenyum pada Ning Ki sambil berjalan. Metodenya tidak lebih dari membunuh dengan pisau pinjaman. Saudara Wang, Anda dapat memerintahkan orang untuk memperhatikan pergerakan dan keberadaan bawahan Adipati Negara bagian Kuali. Ning Ki tersenyum. Mata Wang Chow bergerak. Dia merasa kata-kata Ning Ki masuk akal. Dia segera memindai dengan divine sense-nya dan mengirimkan perintahnya. Sepanjang jalan, selama penjaga istana melihat Wang Chow, mereka akan segera membiarkannya lewat. Tidak ada yang berani maju untuk memeriksa identitasnya. Ning Ki dan Wang Chow dengan cepat tiba di halaman yang paling dekat dengan kediaman Guru Suci. Pada saat ini, beberapa penjaga istana akan maju untuk memeriksa tanda identitas Wang Chow. Pada saat yang sama, mereka juga akan menanyakan identitas Ning Ki. Setelah mengetahui bahwa Ning Ki adalah ratu kehancuran besar yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian di ibu kota, ekspresi para penjaga berubah. Saudara Ning, mereka adalah pasukan Naga Kekaisaran, pengawal pribadi Guru Suci. Jenderal Naga Kekaisaran bergabung dengan Kukali ini untuk membasmi sisa-sisa Raja Hantu. Kontribusinya tidak dapat diabaikan. Jika ada kesempatan lain kali, kita bisa bertemu dengannya. Wang Chow tersenyum pada Ning Ki. Tapi dengan sangat cepat, dia mengoreksi dirinya sendiri dan berkata, tidak perlu untuk kali berikutnya. Sepertinya Jenderal Naga Kekaisaran juga ada di sini. Di bawah pimpinan seorang penjaga, mereka berdua memasuki aula besar di halaman. Di kursi utama duduk seorang pria parubaya dengan sikap yang mengesankan. Di sampingnya berdiri seorang jenderal yang sepenuhnya terbungkus baju besi. Kemungkinan besar dia adalah Naga Kekaisaran yang disebutkan Jenderal Wang Chow. Tatapan Ning Ki menyapu dan mendarat pada pria parubaya. Kemungkinan besar orang ini adalah Guru Suci dari Dinasti Kebajikan Suci, seorang kultifator alam permintaan Dao tahap awal. Hahaha, ini adalah keberuntungan dari Dinasti Kebajikan Suci sehingga Dao Is Ning bisa datang hari ini. Guru Suci dari Dinasti Kebajikan Suci berdiri dan membungkuk kepada Ning Ki sambil tersenyum lebar. Bahkan Raja Hantu belum pernah menerima perlakuan seperti itu di masa lalu. Tatapan Jenderal Naga Kekaisaran juga tertuju pada Ning Ki pada saat pertama. Ada sedikit perhatian di kedalaman matanya. Tuan Suci terlalu sopan. Ning Ki tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Kali ini, tindakan Raja Hantu benar-benar mengejutkan saya. Saya harap Dao Is Ning tidak menyalahkannya. Dia telah menuai apa yang dia tabur. Saya ingin tahu apakah Dao Is Ning puas dengan hasilnya. Guru Suci dari Dinasti Kebajikan Suci tersenyum. Tentu saja, saya puas. Ning Ki tersenyum dan mengangkup. Selama kamu puas, aku khawatir Dao Is Ning akan salah memahami Dinasti Kebajikan Suci milikku. Guru Suci dari Dinasti Kebajikan Suci tersenyum. Saya mendengar bahwa Guru Suci kehilangan tambang Batu Sen Luo karena saya. Saya sedikit malu. Ning Ki tersenyum. Guru Suci dari Dinasti Kebajikan Suci tidak menyangka Ning Ki akan mengungkit hal ini. Dia masih berpikir tentang bagaimana mengubah topik pembicaraan, jadi dia mengikuti arus dan berkata, jika Dao Is Ning tetap berada di Dinasti Kebajikan Suci, tambang Batu Sen Luo itu bukan apa-apa. Ya, saya akan berada di hutan belantara untuk waktu yang singkat. Ning Ki sedikit mengangguk. Itu bagus. Dao Is Ning, tahukah kamu apa yang orang-orang memanggilmu akhir-akhir ini? Mereka semua menyebutmu Raja Alam Liar yang agung. Bagaimana dengan ini, saya akan mengeluarkan dekrit untuk menganugerahkan gelar Gurun Besar Dinasti Kebajikan Suci kepada Dao Is Ning. Mulai sekarang, hutan belantara akan menjadi wilayah Dao Is Ning. Guru Suci dari Dinasti Kebajikan Suci memandang Ning Ki dengan penuh harap. Kalau begitu, terima kasih, Guru Suci. Ning Ki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Pihak lain telah menyatakan niat baik yang cukup, dan Ning Ki berencana untuk mengembangkan kekuatannya di hutan belantara sehingga dia dapat membawanya kembali untuk membantu dunia surgawi bertahan melawan iblis. Dengan gelar Great Wilderness King, hal itu bisa dibenarkan. Dinasti Saint Virtue juga akan memiliki kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem lainnya. Bagi kedua belah pihak, itu membunuh dua burung dengan satu batu. Wang Cao dan Jendral Yu Long tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Mereka mengira Ning Ki akan lebih pendiam. Lagi pula, selain dinasti kebajikan suci, ada delapan dinasti lainnya, belum lagi lima sekte besar dan tiga tanah suci. Salah satu dari mereka mungkin bisa memberi Ning Ki lebih dari dinasti kebajikan suci. Perawatan. Setelah itu, perintah diturunkan satu demi satu. Segera, orang-orang di ibu kota kekaisaran menerima berita tersebut. Mereka tahu bahwa keberadaan yang mereka sebut Raja Desolate Besar telah menerima perintah dari Guru Suci untuk dianugerahi gelar raja dengan nama keluarga yang berbeda. Gelarnya adalah Grit Desolate, dan dia telah menjadi Grit Desolate King hanya dalam nama saja. Mulai sekarang, wilayah Grit Desolate akan menjadi milik Ning. Tidak peduli siapa yang masuk tanpa izin ke wilayah Ning Ki, Ning Ki memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Pada saat yang sama, keputusan serupa akan diturunkan tingkat demi tingkat sampai seluruh dinasti kebajikan suci mengetahui masalah ini. Bang! Sebuah meja mahoni yang bagus dihancurkan oleh Cauldron Country Duque, penjaga yang berdiri di samping gemetar dengan kepala menunduk. Raja hutan belantara yang hebat. Hehehe, kebajikan suci itu gila. Mereka baru saja menganugerahkan gelar raja kepada seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya. Bukankah aku harus memanggilnya raja ketika aku melihatnya di masa depan? Duque Negeri Kuali tidak bisa menahan tawa karena marah. Ayah? Ayah harus membalaskan dendam Zier. Jika bukan karena dia, Zier tidak akan dipukuli sampai mati oleh Haisan. Seorang wanita tiba-tiba masuk. Matanya merah dan bengkak. Sepertinya dia sudah lama menangis, tapi sekarang tidak ada air mata lagi. Haisan pantas mati. Raja hutan belantara agung itu juga pantas mati. Jangan khawatir, aku sedang merencanakan ini. Dalam sebulan atau lebih, akan ada perlombaan Dewa Titan, perlombaan Banteng Longhon, dan tujuh atau delapan ras lainnya. Perlombaan datang ke ibu kota untuk kompetisi antar jenius. Pada saat itu, aku akan memaksa Great Wilderness King untuk berpartisipasi. 3153 Tuan Suci Sengde menjadikan Ningki sebagai ratu hutan belantara agung dan mengalokasikan sebuah rumah tidak jauh dari istana Markis Dewa Pemberani untuk Ningki. Namun, Ningki tidak berencana pergi ke sana untuk saat ini. Lagipula, rumah itu sudah lama kosong. Tidak ada pelayan atau pelayan, dan dia harus membersihkannya sendiri. Bahkan ketika Ningki dan Dewa Pemberani Markis meninggalkan istana, Tuan Suci Sengde tidak menyebutkan melihat kilin api. Ini menunjukkan bahwa dia mempercayai Ningki. Kenyataannya, berdasarkan fakta bahwa Ningki mampu membunuh Raja Hantu, kekuatannya cukup untuk dianugerahi gelar Raja. Oleh karena itu, tidak penting seberapa kuat fire kilin itu. Setidaknya, cukup untuk mengetahui bahwa itu adalah binatang spiritual Daokue Raiying Rilem. Kembali ke istana Markis Dewa Pemberani, Ningki menemukan bahwa Wang Muting dan yang lainnya tidak ada di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Wang Muting telah membawa U.E.R. dan Ling'er mengunjungi seorang teman baik. Di halaman di pinggiran ibu kota Kekaisaran, Wang Muting dan seorang wanita sedang duduk bersama, mengobrol dengan gembira. U.E.R. kecil dan Zuo Ling'er berdiri di samping, sesekali mendengarkan percakapan menarik mereka, mereka akan tertawa dan mengutarakan pendapatnya. Gadis ini adalah teman baik Wang Muting selama perjalanannya. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan karena mereka bepergian bersama, keduanya menjadi dekat. Yingying, kenapa kamu datang menemuiku dari alam gurun besar selama ini? Setelah mengobrol sebentar, Wang Muting tiba-tiba berbicara. Ekspresi Lin Yingying sedikit berubah, dan dia tersenyum. Ini benar-benar masalah sepele. Pokoknya, semuanya sama saja. Bukankah kamu datang menemuiku? Hal sepele, apakah terjadi sesuatu di keluargamu? Oh benar, kamu memberitahuku bahwa keluarga Lin adalah keluarga besar di dinasti Sengde. Mengapa saya tidak melihat banyak pelayan hari ini? Di mana suami anda? Wang Muting bertanya dengan ekspresi aneh. Yue R. Kecil dan Zhuoling R. secara naluriah menggunakan kehendak ilahi mereka untuk memindai rumah. Di rumah ini, termasuk mereka berempat, hanya ada delapan atau sembilan orang. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai keluarga besar? Fei Yan, apakah kamu datang ke ibu kota kali ini untuk Seng Song Jiang? Lin Yingying sepertinya ingin mengubah topik pembicaraan. Dia masih memanggil Wang Muting dengan nama aslinya, dan tidak tahu bahwa Wang Muting sudah mengingat semuanya. Seng Song Jiang, sudah tidak ada lagi. Wang Muting menghela nafas. Apa, bahkan Seng Song Jiang? Lin Yingying sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan menghiburnya. Fei Yan, jangan khawatir, selama kamu masih hidup. Apa alasan Sekte Suci Jiang dihancurkan? Wang Muting ragu-ragu sejenak, seolah mempertimbangkan apakah akan mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Yingying atau tidak. Pada akhirnya, dia tiba-tiba mendengar teriakan tajam dan mengejek dari luar. Lin Yingying, kamu jalang, apa yang kamu lakukan di dalam? Lin Yingying, kamu jalang, kenapa kamu bersembunyi di sana? Hari ini, keluarga Lin anda hampir musnah seluruhnya. Apakah anda masih memiliki wajah untuk terus hidup? Ketika Lin Yingying mendengar suara ini, wajahnya tiba-tiba berubah, menjadi sangat pucat, dan tubuhnya gemetar. Lin 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 Tian, dan Lin King, Lin Spirit Lin, Lin Long Lin Wang, Wang King adalah keluarga kerajaan Long Lin Si, Ratu Tian, Lin Tian bukan. Lin Yingying memandang Wang Muting dengan canggung. Di bawah tatapan tajam Wang Muting, dia akhirnya memberitahu Wang Muting apa yang telah terjadi. Ternyata beberapa tahun lalu, setelah Lin Yingying kembali ke ibu kota kekaisaran, dia tidak berpergian lagi. Sebaliknya, dia memilih untuk menikah. Wang Muting mengetahui hal ini dan bahkan menghadiri pernikahannya. Namun, perkembangan masalah ini membuat Wang Muting mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tidak lama setelah mereka menikah, Lin Yingying menyadari bahwa dia tidak menyukai suaminya saat ini. Selama beberapa perjalanan, dia mengenal menantu keluarga Yan dari ibu kota kekaisaran. Di bawah serangan menantu laki-lakinya, garis pertahanan Lin Yingying tidak rusak untuk waktu yang lama. Keduanya diam-diam menghabiskan waktu bersama. Namun, masalah tersebut diketahui oleh keluarga Yan. Kepala keluarga Yan adalah pejabat tingkat 4. Meskipun posisinya tidak terlalu tinggi di ibu kota, dia jauh lebih kuat daripada keluarga Lin. Dia juga memiliki seorang kultifator kaisar rilem. Meskipun keluarga Lin mengaku sebagai keluarga besar, orang terkuat hanyalah dewa abadi. Setelah masalah tersebut diketahui, suami Lin Yingying segera menceraikannya dan mengusirnya dari keluarga. Ketika Lin Yingying kembali ke keluarga Lin, dia juga dipandang rendah. Awalnya mereka mengira masalah ini sudah selesai. Namun, mereka tidak menyangka bahwa klan Lin akan menderita balas dendam dari klan Yan. Hanya dalam beberapa dekade, klan Lin dibuang, dipenjara, atau dipenggal. Dari ribuan anggota klan, hanya Lin Yingying yang tersisa. Dan beberapa pelayan tua yang setia. Selama waktu ini, wanita muda dari keluarga Yan datang untuk mempermalukan Lin Yingying setiap saat. Dia bahkan membawa serta menantu laki-lakinya. Saya tidak menyangka banyak hal akan terjadi di tahun-tahun ini. Wang Muting memandang Lin Yingying dengan ekspresi rumit. Dia memikirkan saat Lin Yingying masih muda. Dia bersemangat tinggi dan memiliki kepribadian yang bebas dan mudah. Selama perjalanannya, banyak pemuda yang mengejarnya. Tapi sekarang... Fei Yan, kamu meremehkanku, kan? Apa aku sangat pelit? Lin Yingying menertawakan dirinya sendiri. Aku tidak peduli dengan urusan keluargamu. Selama kamu tidak berbuat jahat atau membunuh orang yang tidak bersalah, kamu akan selalu menjadi temanku. Wang Muting menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Benar-benar. Lin Yingying memandang Wang Muting dengan heran. Dia mengira Wang Muting akan segera memilih untuk putus dengannya setelah mengetahui masalah ini. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki semakin dekat. Tidak lama kemudian, seorang wanita dengan riasan tebal memimpin sekelompok orang masuk. Di sisinya adalah seorang pria kurus pada tahap awal alam abadi misterius, dan budidayanya jauh lebih rendah daripada Lin Yingying. Tatapan pria itu berkedip saat dia melihat ke arah tanah. Dia melihat ke tanah. Lin Yingying, kamu jalang, jadi kamu bersembunyi di sini. Oh, ada tamu di sini hari ini. Wanita muda dari keluarga Yan melirik Lin Yingying dengan senyum tipis. Tatapannya langsung tertuju pada Wang Muting. Ketika dia melihat UR kecil dan Zuo Linger, jejak kecemburuan muncul di matanya. Ini karena kedua wanita itu jauh lebih baik darinya dalam hal penampilan dan temperamen. Bahkan di seluruh ibu kota kekaisaran, tidak banyak wanita yang sebanding dengan kedua wanita tersebut. Yan Yusi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika kamu ingin menjadi kejam, bunuh saja aku. Lin Yingying memandang pihak lain dengan wajah pucat dan berkata, Membunuhmu, bagaimana mungkin, kematian adalah hal yang sangat mudah bagimu. Hanya ketika kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, kamu akan tahu bahwa aku, Yan Yusi, tidak akan membiarkan siapapun menyentuh pria yang kusuka, bahkan jika aku melemparkannya ke dalam tangki septik. Yan Yusi tersenyum. Pria kurus di sampingnya tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yingying. Jejak menyalahkan diri sendiri muncul di matanya. Bibirnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Membunuh hanyalah masalah menganggupkan kepala. Kamu telah mengalahkan keluarga Lin sampai sedemikian rupa. Mengapa kamu masih bersikap sombong? Wang Muting berkata dengan acuh tak acuh. Dari mana asalmu, jalang. Ini antara aku dan Lin Yingying. Siapa kamu yang ikut campur? Yan Yusi tiba-tiba menatap Wang Muting dan memarahi. 3154. Dua gadis kecil. Konsekrator Zhao, jatuhkan mereka untukku. Yan Yusi mencibir dan seorang lelaki tua keluar dari belakangnya. Dia memandang Little Yuer dan Zuo Linger dengan senyum tipis dan mengulurkan tangannya. Aura menakutkan langsung menyelimuti kedua gadis itu dan membawa mereka ke hadapannya. Tuhan abadi. Ekspresi Wang Muting tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas dan langsung menyerang mereka. Yan Yusi, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Aku tidak peduli bagaimana kamu mempermalukanku. Lin Yingying segera berteriak. Saya menyukai kedua gadis ini dan berencana untuk membawa mereka kembali sebagai pelayan. Konsekrator Zhao, jagalah mereka dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Yan Yusi tersenyum. Jangan khawatir, Nona. Dengan saya di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Konsekrator Zhao berkata sambil tersenyum. Yuer kecil dan Zuo Linger hanya bisa menggerakkan bola matanya. Mereka sedikit cemas. Jika Wang Muting dalam bahaya di sini, bagaimana mereka menjelaskannya kepada Ningki? Sedangkan kamu, tampar dirimu lima kali dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kamu bukan orang yang baik untuk bersama pelacur seperti Lin Yingying. Yan Yusi tersenyum pada Wang Muting. Wang Muting memandang Yan Yusi dengan ekspresi serius. Biarkan mereka pergi dan aku tidak akan berdebat denganmu tentang apa yang terjadi hari ini. Ini adalah tanda dari kediaman Markis Dewa Pemberani. Menurutku kamu harus mengenalinya. Saat dia berbicara, Wang Muting mengeluarkan sebuah tanda. Wang Cao secara khusus menginstruksikan istrinya untuk memberikannya kepada Wang Muting dan dua gadis lainnya agar mereka dapat bergerak bebas di kota Kekaisaran. Tanda Kediaman Markis Dewa Pemberani Lin Yingying tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Wang Muting ada hubungannya dengan polisi Dewa Pemberani. Lalu, wajah Lin Yingying tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Jika token ini nyata, bukankah perseteruan antara dia dan klan Yan akan terselesaikan? Yan Yusi, pria kurus di sampingnya, Penatua Zhao yang terhormat, dan para pelayan klan Yan yang dia bawa kali ini semuanya terkejut setelah mendengar kata-kata Wang Muting. Pandangan mereka tertuju pada token di tangan Wang Muting. Ini, Nona, token ini sepertinya asli. Konsekrator Zhao menatap Wang Muting dalam-dalam dan kemudian mengirimkan pesan kepada Yan Yusi. Ada sedikit ketakutan dalam nada bicaranya. Tanda dari Polisi Dewa Pemberani Ekspresi Yan Yusi sedikit berubah. Karena eksekutif Zhao mengatakan hal itu benar, maka 90% kemungkinannya benar. Namun, dia ada di sini hari ini untuk mempermalukan Lin Yingying. Jika dia mundur karena tanda ini dan beritanya menyebar, bukankah dialah yang akan dipermalukan? Ekspresi Yan Yusi berubah beberapa kali. Setelah beberapa saat hening, dia tiba-tiba berteriak. Penahbis Zhao, wanita ini benar-benar berani memalsukan tanda rumah Markis Dewa Pemberani. Cepat jatuhkan dia. Saya ingin secara pribadi membawanya ke rumah Markis Dewa Pemberani untuk menghukumnya. Ini ekspresi yang mulia Zhao berubah. Sisi lain memiliki tanda keberanian ilahi Markis Manor. Jika mereka masih ingin bergerak, bukankah itu secara langsung menyinggung Markis Keberanian Ilahi? Siapa di ibu kota kekaisaran yang tidak mengetahui bahwa Dewa Keberanian Markis baru-baru ini menghancurkan fraksi Raja Hantu? Dia seperti matahari di langit dan bahkan mengenal kultifator Daokuera Ying Rilem di hutan belantara yang luas. Jika seseorang menyinggung perasaannya, bahkan jika kepala keluarga Yan keluar untuk melindungi mereka, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Sineker Zhao, jangan lupa siapa yang membantumu mencapai terobosan ke alam abadi tinggi. Yan Yusi berkata dengan dingin. Nyonya muda, ini, baiklah. Konsekrator Zhao ragu-ragu selama beberapa saat sebelum mengambil token di tangan Wang Muting dan menghancurkannya. Dia berhati-hati, selama token itu dihancurkan, tidak akan ada bukti. Markis Keberanian Ilahi juga dapat menuduh mereka mencurigai bahwa token itu palsu dan dihancurkan selama pertarungan. Dengan cara ini, setidaknya ada ruang untuk negosiasi. Ekspresi Wang Muting sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain masih berani bergerak meskipun mengetahui bahwa itu adalah tanda dari rumah Markis Dewa Pemberani. Sekarang setelah token itu dihancurkan, kemungkinan besar pihak lain tidak akan mundur meskipun itu berarti menyinggung Istana Markis Dewa Pemberani. Bunuh Lin Yingying itu. Dia sudah hidup begitu lama. Itu sangat berharga. Yan Yusi memesan lagi. Dia tahu hari ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak membunuh Lin Yingying, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi di masa depan. Beraninya kamu. Wang Muting maju selangkah. Ekspresinya sangat dingin. Jika kamu berani menyakiti Yingying hari ini, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Yan. Musnahkan seluruh keluarga Yan. Yan Yusi sangat marah hingga dia tertawa. Memegang token palsu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang yang hebat? Saya tahu semua orang di dinasti kebajikan suci yang memiliki kualifikasi untuk memusnahkan seluruh keluarga Yan. Sayangnya, aku tidak mengenalmu. Oh, apakah begitu? Lalu apakah kamu mengenalku? Saat Yan Yusi selesai berbicara, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di luar aula. Lalu, dua sosok berjalan berdampingan. Di belakang mereka ada beberapa mata-mata dari rumah Markis Dewa Pemberani. Ketika konsekrator Zhao mendengar suara ini, tubuhnya gemetar. Aura yang menekan kedua wanita itu segera menghilang. Tuan muda. Kedua wanita itu dengan cepat berjalan ke sisi Ningki dan menunjuk ke arah Yan Yusi. Wanita ini menghinanyonya. Dia pantas mati. Dewa Pemberani Markis. Yan Yusi menatap kosong ke arah Wang Cao. Jejak rasa tidak percaya muncul di matanya. Orang seperti Wang Cao biasanya sulit dipahami. Kenapa dia muncul di sini hari ini? Ketika para pelayan keluarga Yan yang dibawanya melihat Wang Cao, mereka semua mulai gemetar. Terutama konsekrator Zhao, dia sangat ketakutan hingga butiran keringat dingin muncul di dahinya. Anda tahu saya. Wang Cao bertanya pada Yan Yusi dengan jelas. Ningki menghibur kedua anak itu. Ketika dia melihat Wang Muting tidak dalam bahaya, dia dengan tenang menatap Yan Yusi. Dia ingin melihat bagaimana Wang Cao akan menangani masalah ini. Saat ini, Wang Cao sangat marah. Jika bukan karena mata-mata yang mengikuti Wang Muting dan yang lainnya dan melaporkan bahwa mereka bertiga dalam bahaya, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Sebelumnya, dia telah membual bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di ibu kota dengan tanda dari rumah Markis Dewa Pemberani. Pada akhirnya, token tersebut hancur dalam sekejap mata. Ini adalah tamparan bagi wajah rumah Markis Dewa Pemberani. Kamu, kamu adalah Dewa Pemberani Markis. Kesombongan di wajah Yan Yusi digantikan oleh rasa takut. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Apakah aku memiliki kualifikasi untuk memusnahkan seluruh keluarga Yan? Wang Cao berkata dengan jelas. Berdebar, Yan Yusi sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Orang-orang lainnya, termasuk konsekrator Zhao, juga segera berlutut. Wang Cao baru saja menyita keluarga Raja Hantu. Pengaruh keluarga Yan di ibu kota sangat berbeda dengan pengaruh Raja Hantu. Selama Wang Cao membocorkan sepatah kata pun, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Banyak kekuatan dan keluarga akan bergabung untuk menekan keluarga Yan. Tolong maafkan aku, Dewa Pemberani Markis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku menyinggung perasaanmu hingga membuatmu begitu marah. Yan Yusi menunduk dan berkata. Pergi dan panggil kepala keluarga Yan. 3155. Yan Kuan, kamu benar-benar punya nyali. Putri yang kamu ajar bahkan tidak menaruh perhatian pada Dewa Keberanian Markis. Wang Cao menatap Yan Kuan dengan dingin. Meskipun Yan Kuan adalah kaisar abadi, dia berkeringat dingin karena kata-kata Wang Cao. Dia tanpa sadar menatap Yan Yusi dan Zhao Gong Feng, lalu dengan cepat berkata, putriku buta dan menyinggung tamu terhormat Dewa Keberanian Markis. Aku berharap Dewa Keberanian Markis bisa memaafkan putriku kali ini demi aku. Ayah, Dewa Keberanian Markis, aku belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Ketika dia tiba-tiba mengeluarkan token Dewa Keberanian Markis, kupikir itu palsu. Aku hendak menangkapnya dan membawanya ke Dewa Keberanian Markis. Yan Yusi segera melepaskan diri dari kesalahannya, seolah-olah dia mengira itu adalah kesalahpahaman, itulah sebabnya kejadian selanjutnya terjadi. Dewa Keberanian Markis, meskipun putriku melakukan kesalahan, ada alasannya. Bagaimana menurutmu? Yan Kuan tersenyum. Menghancurkan tanda Markis Dewa Keberanian bukanlah masalah besar. Namun, ku dengar putrimu menghina tamuku yang terhormat. Jika kamu ingin meminta maaf, tanyakan pada saudara Ning. Kata Wang Chau. Adik kecil ini. Tatapan Yan Kuan tanpa sadar tertuju pada Ningki, tapi kemudian ekspresinya berubah seolah dia mengingat sesuatu. Kamu, kamu adalah ratu alam liar yang agung. Suara Yan Kuan sedikit bergetar. Berengsek. Seorang dewa abadi bisa berdiri bersama dengan Dewa Keberanian Markis dan disebut sebagai tamu terhormat. Selain ratu hutan belantara agung, siapa lagi yang bisa melakukannya? Memikirkan hal ini, Yan Kuan ingin langsung membunuh Yan Yusi. Dari semua orang yang tersinggung, dia harus menyinggung keberadaan seperti itu. Kediaman Yan pasti akan berdarah. Ratu hutan belantara yang hebat. Yan Yusi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Mungkinkah wanita yang dia sakiti ada hubungannya dengan ratu hutan belantara agung? Zhao Gong Feng menundukkan kepalanya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ratu hutan belantara agung, tubuhnya bergetar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Ningki. Kamu mengenaliku. Kata Ningki. Siapa yang tidak mengenali ratu hutan belantara agung di ibu kota kekaisaran? Yan Kuan tersenyum, menyekak ringat dingin di dahinya. Tuan muda, wanita ini tidak hanya menghinanyonya, dia juga menyuruh lelaki tua ini untuk menindas saya dan Linger. Yue kecil tiba-tiba berkata. Ibu pemimpin. Ketika Yan Kuan mendengar dua kata ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Pejabat tinggi Zhao buru-buru bergumam, saya hanya mengikuti perintah, saya tidak berusaha sekuat tenaga. Lin Yingying menjadi semakin bingung dengan situasi di depannya. Pertama adalah Markis Keberanian Ilahi, dan sekarang adalah Raja Desolate Besar yang disebutkan semua orang. Hubungan seperti apa yang dimiliki keduanya dengan Wang Muting? Ibu, bagaimana wanita itu baru saja menghinamu? Ningki memandang Wang Muting. Pada saat ini, Yan Kuan dan yang lainnya hampir pingsan karena terkejut. Wanita ini sebenarnya adalah ibu dari Grand Desolation King. Lelucon yang luar biasa. Jika Yan Yusi benar-benar menghinanya, bahkan jika kediaman Yan dihancurkan, Holy Lord tidak akan peduli dengan masalah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Yusi tanpa sadar memandang Wang Muting dengan tidak percaya. Wang Muting hanyalah seorang suan abadi. Bagaimana dia bisa menjadi ibu dari Great Wilderness King? Fei Yan sebenarnya punya anak sebesar itu. Dan Raja Hutan Belantara yang agung. Lin Yingying memandang Wang Muting dengan kaget. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tetapi dia tahu sekarang bukan saat yang tepat. Ketika masalah ini selesai, dia harus menyelesaikannya. Pada saat yang sama, Lin Yingying merasakan kelegaan. Kali ini, dia akhirnya bisa menyingkirkan mimpi buruk yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Dengan kemunculan Desolate King, kediaman Yan tidak akan berani mempersulitnya bahkan jika mereka diberi 10 ribu nyali. Omelan itu agak tidak menyenangkan, jadi saya tidak akan mengulanginya. Wang Muting tersenyum. Ning Ki mengangguk. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia berkata dengan ringan, wanita ini dan lelaki tua itu boleh tinggal. Sisanya boleh pergi. Ayah. Kepala keluarga. Yan Yusi dan pejabat tinggi Zhao memandang Yan Kuan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Jika mereka berdua tetap tinggal, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Raja Hutan Belantara Agung, Markis Keberanian Ilahi, kediaman Yan Ku bersedia melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan putriku. Aku harap kalian berdua bisa. Demi duke negara bagi Yan Kuali, tolong selamatkan putriku kali ini. Yan Kuan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengungkit duke negara Kuali. Hanya dengan cara itulah Yan Yusi mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Adapun nyawa pejabat tinggi Zhao, di mata Yan Kuan, jika dia bisa dikorbankan untuk meredakan amarah Ningki, maka dia bisa dikorbankan dengan santai. Oh, dia dari garis keturunan Kuali Drone State Duke. Ningki tersenyum pada Wang Chau. Wang Chau mengangguk sedikit, dia dapat dianggap sebagai antek yang sangat setia dari duke negara bagian Kuali Drone. Dia telah melakukan banyak hal kotor untuk duke negara bagian Kuali Drone. Ketika Yan Kuan mendengar kata pesuruh, jejak kemarahan muncul di hatinya. Kepalanya bisa terpenggal dan darah bisa mengalir, tetapi keberanian ilahi Markis tidak peduli dengan rekannya dan mempermalukannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar, seorang pejabat kelas empat dari dinasti kebajikan suci. Di luar ibu kota kekaisaran, kemanapun dia pergi, dia akan dihormati. Di mana Yan Kuan, duke negara bagian Kuali Drone telah memerintahkan Yan Kuan untuk segera menuju ke kediaman duke negara bagian Kuali Drone. Suara bebek tiba-tiba terdengar dan beberapa sosok muncul di depan semua orang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria paru bayakurus dengan aura suram. Tidak ada janggut putih di wajahnya dan suaranya berbeda dari suara orang normal. Sekilas, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang Kasim. Namun, kekuatan Kasim ini agak kuat, mirip dengan penjaga adipati negara bagian Kuali. Keduanya adalah eksistensi kaisar kesempurnaan agung. Ketika Yan Kuan mendengar suara Kasim itu, matanya bersinar karena kegembiraan. Ketika pejabat tinggi Zhao datang memanggilnya, dia telah mengirim seseorang ke duke negara bagian Kuali untuk menghindari kecelakaan. Oh, jadi Markis Keberanian Ilahi juga ada di sini. Ketika Kasim melihat Wang Chau, wajahnya menunjukkan sedikit kejutan palsu. Dia kemudian tersenyum dan menatap Yan Kuan, Tunggu apa lagi? Bawa orang-orangmu dan ikut aku. Iya, iya, terima kasih banyak kepada Kasim Fang. Yan Kuan dengan cepat menganggup dan memanggil Yan Yusi dan yang lainnya untuk pergi bersama Kasim. Selama waktu ini, Yan Kuan gelisah, tetapi dia percaya bahwa Markis Keberanian Ilahi tidak akan langsung menyerangnya. Selama dia bisa pergi hari ini, dia akan menyembunyikan Yan Yusi dan menemukan cara untuk menyelesaikan dendam antara dia dan Ningki. Kebencian Masa Lalu Define Kurage Markis, saya masih perlu melapor kembali, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kasim Fang tersenyum pada Wang Chau dan hendak pergi bersama rakyatnya. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Ningki. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak. Lin Yingying menghela nafas lega. Ini bagus, masalahnya tidak akan dibesar-besarkan. Setelah hari ini, kediaman Yan tidak akan mengincarnya. Mengirim seorang Kasim untuk membawa orang pergi. Tampaknya aku, Raja Hutan Belantara Agung, masih belum termasuk dalam peringkat duke negara bagian Kuali. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Langkah kaki Kasim Fang terhenti. Mata Yan Kuan menunjukkan sedikit ketakutan. Dia membawa Yan Yusi dan yang lainnya bersembunyi di belakang Kasim Fang. Jadi itu Raja Hutan Belantara Agung. Saya Kin Yang, saya tidak mengenali Raja Hutan Belantara Agung sekarang. Permintaan maaf saya. Fang Kin Yang tersenyum tidak tulus dan menangkupkan tangannya. Fang Kin Yang, bahkan jika ayah baptismu, Kasim Agung, datang ke sini, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Kamu, seorang Kasim kecil, ingin membawa Yan Kuan dan yang lainnya pergi. Kamu meremehkan aku dan Raja Hutan Belantara Agung. 3156 Fang Kin Yang menunjukkan ekspresi canggung dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan Wang Chow. Raja Hutan Belantara Agung, Markis Keberanian Ilahi, mohon maafkan saya karena tidak dapat mematuhinya. Adipati Bangsa Kuali telah memerintahkan saya untuk membawa keluarga Yan Kuan pergi dan meninggalkan putrinya di sini. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ekspresi Wang Chow tiba-tiba berubah, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Kultifator rilem transformasi kuno tahap awal seperti Fang Kin Yang tidak bisa menahannya. Dengan keras, tubuh Fang Kin Yang terlempar dan menabrak dinding. Dia tertimpa reruntuhan dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Keberanian Ilahi Markis, kamu. Bawahan Fang Kin Yang memandang Markis Keberanian Ilahi dengan kaget. Mereka tidak mengira dia bahkan tidak akan memberikan muka kepada duke Bangsa Kuali. Melihat ini, wajah Yan Kuan menjadi pucat. Jika keberanian Ilahi Markis benar-benar berselisih dengan Adipati Bangsa Kuali, maka dia mungkin bisa melarikan diri karena jabatan resminya, tetapi putrinya pasti akan mati. Yan Yusi sepertinya juga memikirkan hal ini, dan sedikit penyesalan muncul di matanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan datang besok. Dia tidak akan bertemu dengan ibu Great Wilderness King, yang kebetulan memiliki hubungan keluarga dengan Lin Ying Ying. Setelah beberapa napas, puing-puing itu tiba-tiba meledak. Fang Kinyang batuk darah saat dia berdiri dan menatap Markis keberanian Ilahi dengan dingin. Keberanian Ilahi Markis, meskipun aku seorang Kasim, aku masih memiliki jabatan resmi. Jabatan resmiku secara pribadi diberikan kepadaku oleh penguasa suci. Apakah kamu berencana menghianati penguasa suci dengan menyerangku hari ini? Kasim peringkat 3 Fang Kinyang menghianati dinasti kebajikan suci hari ini. Wang Chow tersenyum. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba muncul di depan Fang Kinyang. Wajah Fang Kinyang menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Wang Chow sebenarnya memfitnahnya seperti ini. Dia tidak punya trik sama sekali. Dalam hal pembingkaian dan penutupan, aku lebih baik darimu. Suara Wang Chow terdengar di telinga Fang Kinyang, dan saat berikutnya, telapak tangannya mendarat di kepala Fang Kinyang. Fang Kinyang merasakan aura kematian, dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan saat dia berteriak, keberanian Ilahi Markis, aku salah. Sangat terlambat. Bang! Dalam sekejap mata, Fang Kinyang berubah menjadi kabut darah, bahkan tidak meninggalkan mayat. Ketika Yang Kuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, rambut mereka berdiri tegak. Bahkan keberadaan seperti Fang Kinyang terbunuh. Mereka akhirnya melihat betapa arogan dan lalimnya Markis keberanian dewa. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada status pihak lain. Harus diketahui bahwa bahkan seorang Markis atau Duket tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Jika dia tidak berani melakukan hal seperti itu di ibu kota Kekaisaran, dia pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Holy Lord. Berdebar. Orang-orang yang dibawa oleh Fang Kinyang berlutut di tanah dan memandang Wang Chow dengan ngeri. Kembali dan kirim pesannya. Wang Chow berkata dengan tenang. Ya ya. Beberapa dari mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka segera bangkit dan berlari. Yang Kuan juga ingin mengikuti, tapi dihentikan oleh Wang Chow. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Keberanian Ilahi Markis, aku. Yang Kuan menatap kosong ke arah Wang Chow. Saudara Ning, kamu yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Jika tidak, kamu bisa membunuh mereka semua dan mengakhirinya. Wang Chow tersenyum pada Ningki. Jantung semua orang berdetak kencang. Wajah Yang Kuan menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Apakah perkataan Wang Chow berarti dia juga termasuk membunuh dua pejabat istana Kekaisaran, ini. Bahkan jika itu adalah Markis Keberanian Ilahi, dia mungkin akan diserang oleh pejabat lainnya, bukan? Ibu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ningki memandang Wang Muting dan tersenyum. Yan Kuan tiba-tiba merasakan sedikit harapan di hatinya. Hidupnya kini ada di tangan Wang Muting. Dia dengan cepat menamparkan kepala Yan Yusi. Putri yang tidak berbakti, cepat bersujud dan minta maaf. Ayah, kamu ingin aku meminta maaf padanya. Yan Yusi memandang Yan Kuan dengan tidak percaya. Melihat dia masih keras kepala, Yan Kuan merasa putus asa di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak menyinggung grid desolate monark hari ini, dia akan menyinggung orang lain di masa depan. Selanjutnya, dia meraih kepala Yan Yusi dan menekannya ke tanah. Bang! Kepala Yan Yusi segera membentur lantai batu biru, menciptakan lubang di lantai. Bang! 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 Di bawah kendali Yan Kuan, Yan Yusi seperti boneka, terus-menerus bersujud kepada Wang Muting. Ketika Yan Yusi bereaksi, dia tidak mampu melawan Yan Kuan. Dia merasa terhina, dan matanya dipenuhi kebencian. Bang! 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 Selain suara koutau Yan Yusi, yang terdengar hanyalah suara napas semua orang. Selama ini, tidak ada yang berbicara. Wang Muting hanya menonton dengan acuh tak acuh. Mata Lin Yingying menunjukkan sedikit kelegaan. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus ditekan dan dipermalukan oleh Yan Yusi. Semangatnya berada di ambang kehancuran, tetapi sekarang, dia telah mendapatkan kembali kepercayaan diri dalam hidup. Sedangkan suami Yan Yusi, pria kurus itu masih menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani melihat ke arah Yan Yusi. Mereka ingin Yusi mati. Jejak keputus asaan melonjak di hati Yan Kuan, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Bang! Kepala Yan Yusi meledak seperti semangka. Yan Kuan telah membunuh putrinya dengan tangannya sendiri karena dia tahu bahwa keberanian ilahi Markis bahkan telah membunuh Fang Kinyang. Jika dia tidak mengorbankan Yan Yusi, dia mungkin juga mati hari ini. Begitu dia meninggal, kediaman Yan pasti akan hancur. Putrinya bisa dilahirkan kembali, dan Yan Yusi hanyalah satu dari lusinan putrinya. Meskipun dialah yang paling dia cintai, dia juga bisa dikorbankan di saat kritis. Saat Yan Yusi meninggal, pria kurus yang berada tak jauh darinya akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menatap Yan Yusi dengan sedikit kebencian di matanya. Ketika Lin Yingying melihat musuhnya, yang telah membunuh ribuan orang di keluarga Lin, telah meninggal, dia menatap Wang Muting dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Jika Wang Muting tidak ada di sini hari ini, dia tidak hanya akan dipermalukan oleh Yan Yusi lagi, tapi dia juga akan terus dipermalukan di masa depan. Yan Kuan, kamu benar-benar kejam. Kamu bahkan bisa membunuh putrimu sendiri. Wang Chow berkata dengan acuh tak acuh. Yan Kuan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Dia berkata dengan tulus, Yusi melakukan sesuatu yang salah, jadi dia tentu saja harus dihukum. Aku ingin tahu apakah Markis Keberanian Ilahi dan Raja Desolate Agung puas dengan ini. Kamu begitu kejam terhadap bangsamu sendiri, jadi kamu pasti lebih kejam lagi terhadap orang luar. Wang Chow berkata dengan acuh tak acuh. Ningki memandang Wang Chow dan tahu bahwa Yan Kuan tidak akan bisa pergi hari ini. Ningki menyukai karakter Wang Chow. Wang Chow, kamu sombong. Yan Kuan meraung putus asa. Tubuhnya tiba-tiba melonjak ke langit, bersiap untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, Wang Chow menendang punggungnya. Tubuh Yan Kuan terbang seperti bola meriam, mendarat dengan keras di jalan yang sepi. Saat dia mendarat, dia sudah pergi. Ketika dia mendarat, dia tidak lagi bernafas. Beberapa orang yang lewat datang. Siapa ini? Tunggu, sepertinya itu adalah Patriar Kediaman Yan. 3157. Rumah Markis Dewa Pemberani. Karena Wang Muting takut Lin Yingying akan dihukum, dia langsung membawanya bersama dengan sisa pelayan keluarga Lin. Ini adalah pertama kalinya Lin Yingying datang ke tempat seperti rumah Markis Dewa Pemberani. Para pelayan di belakangnya terkejut. Mereka akhirnya percaya bahwa mereka tidak akan menderita di masa depan. Kali ini, tiga orang dari keluarga Yan meninggal, satu dari rumah adipati negara Kuali, Yan Kuan dan putrinya meninggal, dan Zhao Gongfeng dibunuh oleh Wang Chow. Menurut Wang Chow, dia berencana mengirim yang lain untuk berangkat, tetapi Wang Muting menyelamatkan nyawa mereka. Ketika Lin Zuyu dan Jiki Auzhen mengetahui bahwa kelompok Wang Muting yang terdiri dari tiga orang menghadapi bahaya di luar, mereka menyalahkan diri mereka sendiri tanpa henti. Selanjutnya, Jiki Auzhen mengikuti Wang Muting dari dekat, tidak pernah meninggalkan sisinya. Karena Lin Zuyu adalah seorang laki-laki, sangat tidak nyaman baginya untuk melakukan hal itu. Karena itu, dia meminta Jiki Auzhen untuk menghubunginya secara langsung jika terjadi sesuatu. Rumah Adipati Negara Bagian Kuali. Setelah Dukai Negara Bagian Kualdron mendengar kisah orang-orang yang lolos dari kematian, dia menutup matanya tanpa ekspresi. Mereka diam-diam saling memandang, merasa sangat gugup. Fang Kinyang telah meninggal, tetapi mereka selamat. Mereka bisa saja terhindar dari kematian, namun mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Keberanian Ilahi Markis tidak memberikan muka sama sekali dan membunuh Yan Kuan dan Fang Kinyang. Ini bukan hanya provokasi bagi saya, tetapi juga bagi semua pejabat pengadilan. Karena dia tidak mengikuti aturan, saya ingin melihat apakah Sein Master masih akan melindunginya. Beberapa saat kemudian, Dukai Negara Bagian Kualdron perlahan membuka matanya. Setelah itu, surat-surat dikirimkan oleh bawahannya ke berbagai pejabat tinggi. Beberapa dari pejabat ini berada di bawah Komando Adipati Negara Bagian Kuali, sementara yang lainnya tidak. Namun, ketika mereka menerima surat Kualdron State Dukai dan membacanya, ekspresi mereka berubah drastis. Fang Kinyang, seorang Kasim Peringkat 3, telah meninggal. Yan Kuan, pejabat Peringkat 4, telah meninggal. Keduanya tewas di tangan keberanian Dewa Markis. Raja Desolate Besar hadir. Dukai Negara Bagian Kualdron tidak menyembunyikan apapun dan menuliskan keluhan antara kedua belah pihak secara rincin. Membunuh pejabat istana begitu saja. Jika kita menghadapi hal seperti itu, apakah kita semua akan mati? Keberanian Dewa Markis melakukan sesuatu tanpa rasa takut. Dalam jangka panjang, bukankah kita akan gemetar saat melihatnya? Dinasti Kebajikan Suci berbeda dari Sekte dan Tanah Suci. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Hari Berikutnya Pengadilan Pagi Ningki adalah Raja Hutan Belantara Agung dan dia bisa datang atau tidak. Tentu saja, dia tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Pada saat itu, dia telah mencapai pemahaman diam-diam dengan Saint Virtue Saint Master. Ketika tiba waktunya untuk bertindak, dia akan bertindak. Biasanya, dia akan tinggal dimanapun dia mau. Seolah-olah Hutan Belantara Besar telah dipisahkan dari Dinasti Kebajikan Suci dan diberikan kepada Ningki. Hanya saja Ningki secara nominal adalah seorang pangeran dari Dinasti Kebajikan Suci. Oleh karena itu, pada saat ini, Ningki sedang mengasingkan diri di tempat pelatihan kelas atas. Dia berencana untuk menerobos ke tahap Raja Abadi tingkat menengah. Setelah dia menerobos tahap kecil ini, dia akan membawa Wang Muting dan yang lainnya kembali ke Hutan Belantara Besar untuk mengatur ulang. Pengadilan Pagi Dinasti Saint Virtue hanya akan diadakan setiap tujuh hari. Kadang-kadang, Saint Virtue Saint Lord berada dalam pengasingan dan sidang pagi akan dibatalkan untuk jangka waktu tertentu. Suasana sidang pagi hari ini sedikit berbeda. Ketika sidang akan berakhir, Allah menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Adipati Negara Kuali tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Sang Penguasa Suci, Yang Mulia, saya ingin memaksulkan Markis Keberanian Ilahi karena sombong dan membunuh seorang pejabat istana. Guru Suci, saya juga ingin memaksulkan Markis Keberanian Ilahi. Yang Mulia, Markis Keberanian Ilahi membunuh Kasim Fang dan Yan Kuan. Keduanya adalah pejabat istana. Jika dia bisa membunuh mereka kali ini, dia juga bisa membunuh kita di masa depan. Yang Mulia, jika kita tidak menghukum Markis Keberanian Ilahi dengan keras, kita semua akan gelisah. Hanya karena dendam kecil, dia membunuh mereka. Untuk apa dia menganggap kita sebagai pejabat pengadilan? Tuan Suci, satu demi satu pejabat berdiri untuk mendakwa Markis Keberanian Ilahi. Dari ratusan pejabat di pengadilan, setidaknya 90 orang berdiri. Sisanya adalah ahli rilem transformasi kuno Inggris. Mereka saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Dalam situasi ini, tidak baik bagi mereka untuk mengatakan apapun. Duke of England menghela nafas dalam hati. Temperamen Markis Keberanian Ilahi benar-benar perlu diubah. Di hadapan pengadilan, mereka sudah menerima kabar tersebut. Mata Saint Virtue Saint Lord bergerak sedikit. Tatapannya menyapu semua orang sebelum mendarat pada Wang Chow yang diam. Dia berkata, Divine Kurage Markis, apakah yang mereka katakan itu benar? Itu benar. Wang Chow mengangguk. Tidak peduli apa alasannya, kamu tidak punya hak untuk membunuh pejabat pengadilan. Namun, mengingat kontribusimu pada dinasti kebajikan suci. Kata Saint Virtue Saint Lord perlahan. Mata Duke of England menunjukkan sedikit senyuman saat dia dengan dingin menatap Wang Chow. Tidak peduli bagaimana Holy Lord menghukum Wang Chow hari ini, Wang Chow setidaknya akan kehilangan muka di depan ratusan pejabat. Hanya dengan memberi tahu orang-orang bahwa Wang Chow tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan dalam kebajikan suci. Kebajikan suci masih menjadi milik Holy Lord. Saint Virtue masih menjadi pemimpin, jadi dia bisa menggunakan para pejabat untuk melawan Wang Chow di masa depan. Tuan suci, mohon tunggu. Sebuah suara datang dari luar Aola. Ningki duduk di atas Fire Kilin dan berjalan ke Aola selangkah demi selangkah. Aura api kilin membuat para pejabat di pengadilan sulit bernapas. Ini termasuk para ahli rilem transformasi kuno Inggris. Mata Saint Virtue Saint Lord bergerak dan mendarat di Fire Kilin. Bahkan dia bisa merasakan aura berat dari Fire Kilin. Ini berarti pihak lain setidaknya berada di tahap tengah alam pencarian Dao. Itu adalah Raja Kesunyian Besar. Mata semua orang berkilat kaget. Kenyataannya, selain beberapa orang, sebagian besar pejabat belum pernah melihat Ningki. Mereka hanya mendengar tentang keberadaannya dan kekuatan makhluk rohnya. Melihatnya hari ini, para pejabat yang telah melangkah maju untuk memaksulkan Marquis of Divine Kurage tanpa sadar mundur selangkah dan kembali ke posisi mereka. Jadi itu adalah Dao Is Ning. Saint Virtue Saint Lord berdiri dan membungkuk pada Ningki. Wang Chow melihat Ningki muncul dan tersenyum. Dia memandang Cauldron State Duque dan melihat ekspresi jelek Cauldron State Duque seolah-olah dia baru saja memakan kotoran anjing. Wang Chow tidak bisa menahan tawa liar di dalam hatinya. Begitu banyak orang yang ingin memaksulkannya. Bagaimana mungkin dia tidak menerima kabar sebelumnya? Bahkan di antara pejabat yang baru saja melangkah maju, ada lebih dari selusin orang yang telah diinstruksikan olehnya. Yang mulia, masalah ini dimulai karena aku. Marquis Keberanian Ilahi tidak bersalah. Ningki tersenyum. Raja Desolate Agung, bahkan jika Anda adalah seorang raja dengan nama keluarga yang berbeda, Anda tidak bisa begitu tidak terkendali di ibu kota kekaisaran. Bukan salahnya membunuh pejabat. Apakah menurut Anda dinasti set? Germain adalah istana Anda. Duque negara bagian Cauldron tidak punya pilihan selain berdiri dan memarahinya. Jika dia tidak mengatakan apapun hari ini, pejabat di bawah tidak akan berani mengatakan apapun. Membiarkan orang-orang di bawah menghina ibuku tidaklah berlebihan meskipun itu pemusnahan, bukan. Apa menurutmu aku akan menelan amarahku karena peraturan itu? Ningki memandang Adipati negara bagian Kuali sambil tersenyum tipis. Dia berhenti. Sejauh yang saya tahu, tidak ada kultifator alam pencarian dao tingkat menengah dalam umat manusia. Makhluk roh saya berada di tahap tengah alam pencarian dao. Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa saya akan membunuh Anda hari ini? Semua orang kaget saat mendengar ini. Suasana dia olah menjadi sangat sunyi. Mereka memandang api kilin dengan ketakutan. 3158. Rumah Markis Dewa Pemberani. Karena Wang Muting takut Lin Yingying akan dihukum, dia langsung membawanya bersama dengan sisa pelayan keluarga Lin. Ini adalah pertama kalinya Lin Yingying datang ke tempat seperti rumah Markis Dewa Pemberani. Para pelayan di belakangnya terkejut. Mereka akhirnya percaya bahwa mereka tidak akan menderita di masa depan. Kali ini, tiga orang dari keluarga Yan meninggal, satu dari rumah Adipati negara Kuali, Yan Kuan dan putrinya meninggal, dan Zhao Gongfeng dibunuh oleh Wang Chow. Menurut Wang Chow, dia berencana mengirim yang lain untuk berangkat, tetapi Wang Muting menyelamatkan nyawa mereka. Ketika Lin Zuyu dan Jikyauzen mengetahui bahwa kelompok Wang Muting yang terdiri dari tiga orang menghadapi bahaya di luar, mereka menyalahkan diri mereka sendiri tanpa henti. Selanjutnya, Jikyauzen mengikuti Wang Muting dari dekat, tidak pernah meninggalkan sisinya. Karena Lin Zuyu adalah seorang laki-laki, sangat tidak nyaman baginya untuk melakukan hal itu. Karena itu, dia meminta Jikyauzen untuk menghubunginya secara langsung jika terjadi sesuatu. Rumah Adipati Negara Bagian Kuali Setelah duke negara bagian Kuali mendengar kisah orang-orang yang lolos dari kematian, dia menutup matanya tanpa ekspresi. Mereka diam-diam saling memandang, merasa sangat gugup. Fang Kinyang telah meninggal, tetapi mereka selamat. Mereka bisa saja terhindar dari kematian, namun mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Keberanian ilahi Markis tidak memberikan muka sama sekali dan membunuh Yan Kuan dan Fang Kinyang. Ini bukan hanya provokasi bagi saya, tetapi juga bagi semua pejabat pengadilan. Karena dia tidak mengikuti aturan, saya ingin melihat apakah Sein Master masih akan melindunginya. Beberapa saat kemudian, duke negara bagian Kualdron perlahan membuka matanya. Setelah itu, surat-surat dikirimkan oleh bawahannya ke berbagai pejabat tinggi. Beberapa dari pejabat ini berada di bawah Komando Adipati Negara Bagian Kuali, sementara yang lainnya tidak. Namun, ketika mereka menerima surat Kualdron State duke dan membacanya, ekspresi mereka berubah drastis. Fang Kinyang, seorang Kasim peringkat tiga, telah meninggal. Yan Kuan, pejabat peringkat empat, telah meninggal. Keduanya tewas di tangan keberanian Dewa Markis. Raja Desolate Besar hadir. Dukai negara bagian Kualdron tidak menyembunyikan apapun dan menuliskan keluhan antara kedua belah pihak secara rincin. Membunuh pejabat istana begitu saja. Jika kita menghadapi hal seperti itu, apakah kita semua akan mati? Keberanian Dewa Markis melakukan sesuatu tanpa rasa takut. Dalam jangka panjang, bukankah kita akan gemetar saat melihatnya? Dinasti Kebajikan Suci berbeda dari Sekte dan Tanah Suci. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Hari berikutnya. Pengadilan Pagi. Ningki adalah Raja Hutan Belantara Agung dan dia bisa datang atau tidak. Tentu saja, dia tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Pada saat itu, dia telah mencapai pemahaman diam-diam dengan Saint Virtue Saint Master. Ketika tiba waktunya untuk bertindak, dia akan bertindak. Biasanya, dia akan tinggal dimanapun dia mau. Seolah-olah Hutan Belantara Besar telah dipisahkan dari Dinasti Kebajikan Suci dan diberikan kepada Ningki. Hanya saja Ningki secara nominal adalah seorang pangeran dari Dinasti Kebajikan Suci. Oleh karena itu, pada saat ini, Ningki sedang mengasingkan diri di tempat pelatihan kelas atas. Dia berencana untuk menerobos ke tahap Raja Abadi tingkat menengah. Setelah dia menerobos tahap kecil ini, dia akan membawa Wang Muting dan yang lainnya kembali ke Hutan Belantara Besar untuk mengatur ulang. Pengadilan pagi Dinasti Saint Virtue hanya akan diadakan setiap tujuh hari. Kadang-kadang, Saint Virtue Saint Lord berada dalam pengasingan dan sidang pagi akan dibatalkan untuk jangka waktu tertentu. Suasana sidang pagi hari ini sedikit berbeda. Ketika sidang akan berakhir, Aula menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Adipati Negara Kuali tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Sang Penguasa Suci, Yang Mulia, saya ingin memaksulkan Markis Keberanian Ilahi karena sombong dan membunuh seorang pejabat istana. Guru Suci, saya juga ingin memaksulkan Markis Keberanian Ilahi. Yang Mulia, Markis Keberanian Ilahi membunuh Kasim Fang dan Yan Kuan. Keduanya adalah pejabat istana. Jika dia bisa membunuh mereka kali ini, dia juga bisa membunuh kita di masa depan. Yang Mulia, jika kita tidak menghukum Markis Keberanian Ilahi dengan keras, kita semua akan gelisah. Hanya karena dendam kecil, dia membunuh mereka. Untuk apa dia menganggap kita sebagai pejabat pengadilan? Tuan Suci, satu demi satu pejabat berdiri untuk mendakwa Markis Keberanian Ilahi. Dari ratusan pejabat di pengadilan, setidaknya sembilan puluh orang berdiri. Sisanya adalah ahli rilem transformasi kuno Inggris. Mereka saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Dalam situasi ini, tidak baik bagi mereka untuk mengatakan apapun. Duke of England menghela nafas dalam hati. Temperamen Markis Keberanian Ilahi benar-benar perlu diubah. Di hadapan pengadilan, mereka sudah menerima kabar tersebut. Mata Saint Virtue Saint Lord bergerak sedikit. Tatapannya menyapu semua orang sebelum mendarat pada Wang Chow yang diam. Dia berkata, Divine Kurage Markis, apakah yang mereka katakan itu benar? Itu benar. Wang Chow mengangguk. Tidak peduli apa alasannya, kamu tidak punya hak untuk membunuh pejabat pengadilan. Namun, mengingat kontribusimu pada dinasti kebajikan suci. Kata Saint Virtue Saint Lord perlahan. Mata Duke of England menunjukkan sedikit senyuman saat dia dengan dingin menatap Wang Chow. Tidak peduli bagaimana Holy Lord menghukum Wang Chow hari ini, Wang Chow setidaknya akan kehilangan muka di depan ratusan pejabat. Hanya dengan memberitahu orang-orang bahwa Wang Chow tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan dalam kebajikan suci. Kebajikan suci masih menjadi milik Holy Lord. Saint Virtue masih menjadi pemimpin, jadi dia bisa menggunakan para pejabat untuk melawan Wang Chow di masa depan. Tuan Suci, mohon tunggu. Sebuah suara datang dari luar aula. Ningki duduk di atas fire kilin dan berjalan ke aula selangkah demi selangkah. Aura api kilin membuat para pejabat di pengadilan sulit bernapas. Ini termasuk para ahli rilem transformasi kuno Inggris. Mata Saint Virtue Saint Lord bergerak dan mendarat di fire kilin. Bahkan dia bisa merasakan aura berat dari fire kilin. Ini berarti pihak lain setidaknya berada di tahap tengah alam pencarian Dao. Itu adalah Raja Kesunyian Besar. Mata semua orang berkilat kaget. Kenyataannya, selain beberapa orang, sebagian besar pejabat belum pernah melihat Ningki. Mereka hanya mendengar tentang keberadaannya dan kekuatan makhluk rohnya. Melihatnya hari ini, para pejabat yang telah melangkah maju untuk memaksulkan Marquis of Divine Kurage tanpa sadar mundur selangkah dan kembali ke posisi mereka. Jadi itu adalah Dao Is Ning. Saint Virtue Saint Lord berdiri dan membungkuk pada Ningki. Wang Chow melihat Ningki muncul dan tersenyum. Dia memandang Cauldron State Duque dan melihat ekspresi jelek Cauldron State Duque seolah-olah dia baru saja memakan kotoran anjing. Wang Chow tidak bisa menahan tawa liar di dalam hatinya. Begitu banyak orang yang ingin memaksulkannya. Bagaimana mungkin dia tidak menerima kabar sebelumnya? Bahkan di antara pejabat yang baru saja melangkah maju, ada lebih dari selusin orang yang telah diinstruksikan olehnya. Yang mulia, masalah ini dimulai karena aku. Marquis keberanian ilahi tidak bersalah. Ningki tersenyum. Raja Desolate Agung, bahkan jika Anda adalah seorang raja dengan nama keluarga yang berbeda, Anda tidak bisa begitu tidak terkendali di ibu kota kekaisaran. Bukan salahnya membunuh pejabat. Apakah menurut Anda dinasti Set? Germain adalah istana Anda. Duque negara bagian Cauldron tidak punya pilihan selain berdiri dan memarahinya. Jika dia tidak mengatakan apapun hari ini, pejabat di bawah tidak akan berani mengatakan apapun. Membiarkan orang-orang di bawah menghina ibuku tidaklah berlebihan meskipun itu pemusnahan. Bukan. Apa menurutmu aku akan menelan amarahku karena peraturan itu? Ningki memandang Adipati negara bagian Kuali sambil tersenyum tipis. Dia berhenti. Sejauh yang saya tahu, tidak ada kultifator alam pencarian dao tingkat menengah dalam umat manusia. Makhluk roh saya berada di tahap tengah alam pencarian dao. Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa saya akan membunuh Anda hari ini? Semua orang kaget saat mendengar ini. Suasana di Aula menjadi sangat sunyi. Mereka memandang api kilin dengan ketakutan. 3.159 Kata-kata Ningki sungguh mengejutkan. Bahkan ekspresi Adipati negara Kuali mulai berubah pada saat ini. Di alam mistik Dewa Luo, yang terkuat adalah para penggarap dao kueri. Namun, ada juga yang kuat dan lemah. Bahkan pada tahap awal alam dao kueri, para penggarap dao kueri dari tiga tanah suci semuanya lebih kuat dari Holy Lord of Saint Virtue. Ini juga mengapa mereka bisa menjadi tanah suci umat manusia. Namun, di ranah dao kueri, ranah kecil manapun sangat sulit untuk ditembus. Sudah berapa tahun sejak umat manusia memiliki kultifator ranah dao kuera yang tingkat menengah. Semua orang tidak dapat mengingatnya. Dan jika makhluk roh Ningki benar-benar berada di tahap tengah alam dao kueri, maka umat manusia akan memiliki makhluk lain dengan kekuatan kultifator alam dao kueri tingkat menengah. Dengan cara ini, umat manusia pasti akan melompat dan masuk ke daftar seratus ras. Mereka tidak lagi berada dalam kondisi, transcendental, yang canggung karena berada di luar daftar. Adipati Negeri Ding akhirnya mengerti mengapa Wang Chow berdiri di sisi Ningki. Bagi Ningki, dia lebih memilih membunuh pejabat pengadilan daripada takut akan hukuman dari Holy Lord of Saint Virtue. Markis Gatku Rage, kamu tidak baik. Dukai Negeri Ding mengirimkan pesan. Dukai Negeri Ding, mengapa kamu mengatakan itu? Anda berada di sana ketika Senior Fire Kilin menyerang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia lebih kuat dari Holy Lord? Tapi hari ini, saya tahu bahwa Senior Fire Kilin memang berada di tahap tengah alam dao kueri. Bibir Wang Chow bergerak, dan senyuman muncul di matanya. Apa kau percaya itu? Ningki memandang dengan jelas ke arah Adipati Negeri Ding. Wajah Dukai Negeri Ding pucat, dan dia tidak berbicara. Tentu saja dia mempercayainya. Jika makhluk roh pihak lain benar-benar berada di tahap peralihan dari alam permintaan dao, dia akan membunuhnya di depan Guru Suci. Guru Suci tidak akan menyinggung Ningki karena dia, seorang Menteri Dukai. Sudah berapa tahun sejak dia dipermalukan. Dukai Negeri Ding tidak dapat mengingatnya, tetapi dia benar-benar ingin melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia tidak ingin menghadapi tekanan dari kilin api lagi. Rekan Dao Isning, mohon jangan tidak sabar. Jika masalah ini benar-benar seperti yang dikatakan Rekan Dao Isning, dan orang-orang di bawah ini pengkhianat dan menghina ibu Rekan Dao Is, maka saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Rekan Dao Isning. Holy Lord menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Wang Chow. Saudara Wang, ayo pergi. Yang Mulia, pejabat rendahan ini akan pergi dulu. Wang Chow menangkupkan tangannya ke arah Saint Lord dari Saint Virtue dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, dia meninggalkan Aula Utama bersama Ningki. Semua orang memandang kedua sosok itu dengan pemikiran berbeda. Tapi mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Wang Chow, yang tidak terkendali dan dipuji sebagai favorit surga nomor satu dari dinasti Set. Germain, telah menemukan paha tebal yang sangat tebal. Mulai sekarang, setiap kali mereka melihat Wang Chow, mereka harus menghindarinya. Dia tidak berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Namun segera, pikiran mereka berubah secara diam-diam. Umat manusia sekarang memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan tahap tengah alam permintaan Dao, dan kekuatan pertempuran ini berasal dari dinasti Kebajikan Suci. Jika tidak ada kejutan, dinasti Kebajikan Suci mungkin akan menjadi pemimpin umat manusia di masa depan. Sebagai pejabat sipil dan militer, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang menikmati manfaatnya. Memikirkan hal ini, bahkan para pejabat yang tidak cocok dengan keberanian ilahi Markis mulai membuat rencana di dalam hati mereka. Mereka ingin berkunjung ke istana Markis Keberanian Ilahi. Dukai Negeri Kuali sudah bisa merasakan bahwa tatapan banyak pejabat di vaksinya telah sedikit berubah ketika mereka melihatnya. Saint Lord, makhluk spiritual dari Great Wilderness King itu mungkin tidak berada di tahap tengah dari alam Dao Query. Dengan kemampuan kita, saya khawatir kita tidak dapat mengidentifikasi ini. Dukai Negeri Kuali tiba-tiba berkata. Ekspresi semua orang berubah. Apa maksudmu aku pun tidak bisa mengidentifikasi ini? Kata Saint Virtue Saint Lord dengan jelas. Aku tidak berani. Tapi kita harus hati-hati. Kalau beritanya tersebar, akan menarik ras asing lain untuk menyelidikinya. Kalau kita melakukan kesalahan, aku takut. Dukai Negeri Kuali membungkuh dengan tangan ditangkupkan. Itu sangat kuat. Saint Virtue Saint Lord tiba-tiba tersenyum. Aku bisa merasakan aura binatang spiritual Great Wilderness King. Ia sangat kuat. Setidaknya, ia lebih kuat dari keberadaan alam Dao Querying tahap tengah yang aku temui ketika aku mengunjungi ras naga, ras iblis, dan ras bermata tiga. Balapan. Bagaimana itu mungkin? Dukai Negeri Kuali menatap Saint Virtue Saint Lord dengan kaget. Yang lain juga kaget dengan kalimat ini. Tetapi mereka percaya bahwa Saint Virtue Saint Lord tidak akan bercanda tentang hal ini. Pejabat yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan gembira. Dukai Negeri Kuali, ku harap tindakanmu selanjutnya tidak mengecewakanku. Jika tidak ada yang lain hari ini, ayo kita akhiri persidangannya. Saint Virtue Saint Lord tersenyum dan pergi. Ayo pergi. Aku baru saja mendapatkan harta karun. Aku bisa mengirimkannya ke kediaman Markis Dewa Pemberani. Oh, Anda berencana untuk berkunjung. Kalau begitu ajak aku ikut. Sekelompok pejabat sipil dan militer berbicara dengan suara pelan saat mereka pergi. Hanya Duke of Cauldron dan pejabat dari vaksinya yang tetap di tempat mereka berada. Namun beberapa pejabat ragu-ragu, menangkupkan tangan mereka ke arah Adipati Negeri Kuali, dan pergi. Ayo pergi. Duke Negeri Kuali menarik nafas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia membawa sisa pejabat yang tidak memilih untuk mengkhianatinya dan meninggalkan Ola. Saint Lord, kamu tidak berencana untuk menghukum Markis of Brave God hari ini, kan? General Yulong berdiri di belakang Saint Virtue Saint Lord dan berkata dengan lembut. Saint Virtue Saint Lord perlahan berbalik dan tersenyum padanya. Kau tahu kepribadian Markis of Brave God, dan aku juga tahu. Dibandingkan dengan Cauldron Country Duque, aku berharap untuk lebih merawatnya. Tentu saja, aku tidak akan menghukumnya dengan mudah. Jangan berpikir bahwa Markis of Brave God dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Saint Virtue dinasti, tapi dia memiliki keuntungan. Jika dinasti kebajikan suci diserang, dia akan tetap tinggal untuk berperang. Selain Anda, dia akan menjadi salah satu dari mereka. General Yulong mengangguk, benar. Dia berhenti sejenak, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ya Tuhan, mungkinkah hari ini kamu? Benar, aku ingin melihat seberapa kuat makhluk spiritual Great Wilderness King itu. Saint Virtue Saint Lord menghela nafas, saya tidak menyangka makhluk spiritual itu adalah seorang kultifator tahap menengah Daokuera Ying Realm. Karena kasusnya seperti ini, latar belakang Great Wilderness King bahkan lebih menarik. Latar belakang. General Yulong sedikit terkejut. Duke of England dan Markis of Brave God mengatakan bahwa Great Wilderness King mungkin berasal dari dunia Divine Luo. Raja suci kebajikan suci tersenyum. General Yulong menarik nafas dalam-dalam, dunia ilahi Luo. Terlepas dari apakah latar belakang ini asli atau palsu, kekuatan pertempuran yang sebanding dengan tahap tengah Daokuera Ying Realm layak untuk digunakan. Beberapa tahun ini, umat manusia telah ditekan terlalu lama. Orang-orang di bawah mungkin sudah lupa bahwa ras manusia pernah berada di atas papan peringkat. Mereka berada pada level yang sama dengan ras naga, ras iblis, dan ras bermata tiga. Saint Virtue Saint Lord menghela nafas. Raja hutan belantara agung adalah satu-satunya harapan yang saya lihat selama bertahun-tahun. Dia bukan hanya harapan dinasti Saint Virtue, dia juga harapan umat manusia. 3.160 Kediaman Markis Keberanian Ilahi Setelah Ningki dan Wang Chow kembali, mereka saling memandang dan tersenyum. Saudara Ning, apakah kamu tidak melihat wajah tua Dukeding? Ini seperti hati babi, ini sangat jelek. Wang Chow tertawa. Setelah hari ini, orang ini akan tetap bersikap rendah hati dan tidak akan berani melakukan trik apapun. Jika tidak ada yang lain, kami akan kembali ke alam liar. Ningki tersenyum. Kembali ke alam liar secepat ini. Wang Chow terkejut, lalu dengan cepat berkata, Saudara Ning, tidak akan lama lagi ras Dewa Titan, ras Banteng Langit, dan tujuh ras asing lainnya akan bersaing dengan kekuatan yang mirip dengan dinasti kebajikan suci kita. Mengapa bukankah kamu kembali ke Great Wilderness setelah kompetisi selesai? Kompetisi? Kompetisi seperti apa? Mata Ningki bergerak. Ini adalah kompetisi antara generasi muda klan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita selalu kalah telak. Aku khawatir kali ini tidak terkecuali. Tapi dengan adanya Saudara Ning, setidaknya mereka tidak akan berani mengejek suci. Tuan dengan tidak bermoral. Wang Chow tersenyum pahit. Ningki tiba-tiba menyadari bahwa ini seharusnya menjadi pertukaran biasa antara dinasti set. Germain dan tujuh ras asing. Jika tidak, kompetisi pasti akan diadakan di tiga tempat suci dan bukan di dinasti set. Germain. Dia memperhitungkan bahwa kekuatan tujuh ras asing hanya rata-rata dalam ras mereka sendiri. Kapan kompetisi akan dimulai? Ningki bertanya. Masih ada 20 hari. Beberapa balapan asing seharusnya sudah berangkat. Kata Wang Chow. Baiklah, tapi aku akan mengasingkan diri selama ini. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kediaman Dukeding. Seorang wanita berlari ke sisi Dukeding sambil menangis. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Dukeding menamparnya dan menjatuhkannya ke tanah. Semua orang kaget dan tanpa sadar menatap wanita itu. Ayah, kamu. Wanita itu menutupi wajahnya karena terkejut dan menatap Dukeding dengan tidak percaya. Jangan ganggu aku tentang si R. Dukeding berkata dengan acuh tak acuh. Tapi si, R adalah cucumu. Tidakkah kamu merasa sakit hati melihatnya mati dengan tidak bersalah? Wanita itu tidak percaya. Jejak raguan muncul di matanya. Dia tidak tahu mengapa sikap Dukeding berubah begitu cepat. Wang Chow punya pendukung baru. Dukeding negeri kuali memandang wanita itu. Anak tak dikenal yang dia undang dari alam liar memiliki mahluk roh alam daukue raying tingkat menengah. Apa? Meskipun tingkat kultivasi wanita itu tidak tinggi, dia adalah putri dari Adipati Tinggi Kuali. Dia mengetahui situasi umum umat manusia dengan sangat baik. Dia tahu apa arti kekuatan tempur kultivator daukue raying tingkat menengah bagi umat manusia. Ini berarti kekuatan mereka jauh melampaui 3 tempat suci, 5 sekte besar, dan 9 dinasti. Bahkan jika lebih dari 20 kultivator pada tahap awal alam pencarian dauk bergabung, mereka hanya akan mampu melawan seorang kultivator pada tahap peralihan dari alam pencarian dauk hingga hasil imbang. Ingin memenangkan seorang kultivator di tahap peralihan alam pencarian dauk dengan jumlah seperti itu tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh, kecuali mereka memiliki keuntungan pada waktu dan tempat yang tepat. Hanya ketika ada lebih dari 40 penggarap alam pencarian dauk tahap awal dan lebih dari 10 di antaranya barulah mereka dapat memiliki peluang untuk menang. Ini karena bertahun-tahun yang lalu, telah terjadi insiden di mana puluhan penggarap rilem dauk bergabung tahap awal mengepung dan menyerang seorang penggarap rilem dauk bergabung tahap menengah. Saat itu, lusinan pembudidaya dauk bergabung tahap awal berada di bawah komando salah satu dari mereka. Mereka menghitung secara ekstrim dan mengeluarkan kekuatan puncak mereka. Mereka pada dasarnya tidak menyanyiakan kekuatan pertempuran mereka. Mereka menggunakan semua yang mereka miliki dan akhirnya berhasil membunuh kultifator dauk era ying rilem tingkat menengah itu. Karena itu, lebih dari 30 pembudidaya dauk era ying rilem tahap awal kehilangan nyawa. Dan komandan itu adalah pemimpin suku banteng surgawi saat ini, Han Haisa, yang dihormati oleh semua suku banteng surgawi sebagai leluhur mereka. Karena pertempuran itu, Han Haisa mampu bangkit, dan suku banteng surgawi menjadi suku besar ke-17 di papan peringkat 100 ras. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana makhluk roh pada tahap peralihan dari alam permintaan dao dapat dikendalikan oleh umat manusia? Apakah Great Wilderness King itu manusia? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Apakah dia benar atau tidak, kita secara alami akan mengetahuinya di masa depan. Untuk periode waktu berikutnya, tetap diam. Mari kita balas dendam untuk zier di masa depan. Kata Adipati Agung Kuali dengan dingin. Ya, wanita itu mengangguk. Saat dia berbalik, ekspresinya sangat ganas. Setelah wanita itu pergi, Adipati Tinggi Kuali berkata kepada bawahannya, apakah beritanya sudah tersebar? Tuanku, beritanya telah tersebar. Para iblis sepertinya telah menerima berita tersebut. Saya khawatir mereka akan mengirim orang ke ibu kota kekaisaran dalam beberapa hari. Seorang pria parubaya berkumis yang tampak seperti penasihat militer menangkupkan kedua tangannya. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Klan iblis itu kejam. Mereka tidak akan membiarkan iblis lain menjadi makhluk spiritual orang lain. Bahkan klan bermata tiga dan klan naga tidak memperbudak iblis. Jadi, jangan khawatir, Tuanku. Satu-satunya hasil anak ini adalah menjadi makanan iblis. Sangat bagus. Dukai Tinggi Kuali tertawa dengan Muram, jika dia bukan Rasku, dia pasti akan memiliki hati yang berbeda. Jika anak ini berada pada tahap peralihan dari alam permintaan Dao, aku tidak akan melawannya. Tapi dia memiliki semangat binatang buas di tahap peralihan dari alam permintaan Dao. Dengan tubuh Raja Abadi, dia berani menjadi sombong di depanku. Di tempat pelatihan budidaya terbaik. Ningki sedang mengonsumsi pil abadi tingkat sembilan, pil roh hati kaisar, yang dapat meningkatkan tingkat kultifasinya. Pada saat yang sama, dia mengonsumsi pil iblis tingkat sembilan, pil roh tubuh Tuhan, yang ditinggalkan Tugui untuk meredam tubuhnya. Tiga teknik ilahi beredar di tubuhnya pada saat yang sama, terus-menerus meningkatkan tingkat budidaya imortal Dao dan tingkat budidaya Viendis Dao. Pada saat ini, tingkat budidaya Viendis Dao telah turun secara keseluruhan dari tingkat budidaya imortal Dao-nya. Jika dia hanya mengandalkan ramuan yang ditinggalkan oleh Tugui untuk menerobos ke alam Raja Iblis, dia mungkin harus mengasingkan diri di tempat pelatihan budidaya terbaik selama seratus ribu hingga dua ratus ribu tahun. Ini setara dengan ratusan tahun di dunia luar. Namun, jika dia bisa menyerap kekuatan yang ditinggalkan oleh hati leluhur iblis, yang disegel oleh naga perak, Ningki merasa tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke langkah ketiga dalam waktu singkat. Waktu. Namun, ada dua hal yang tidak dapat dia selesaikan saat ini. Salah satunya adalah masalah pikirannya. Yang lainnya adalah misi kemajuan sistem. Setelah beberapa dekade, kekuatan Dao besar di Meridian Abadi ke-8 Ningki menjadi semakin tebal. Karena dia telah mengonsumsi banyak pil roh hati Kaisar, ditambah dengan bakat Ningki saat ini, dan karena kesengsaraan tulang abadi dan kesengsaraan abadi kesatuan besar, fondasi dan pemahamannya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Dia berhasil menerobos ke alam abadi dan menjadi dewa abadi tingkat menengah. Kekuatan bertarungnya meningkat sekali lagi. Saat dia menerobos, Ningki merasa bahwa sirkulasi teknik pengurungan naga gajah menjadi sedikit aneh. Teknik pengurungan naga gajah, yang awalnya beredar sesuai jalur biasa, tiba-tiba berubah. Ningki segera berpikir bahwa dia telah mengamuk. Namun, ketika notifikasi sistem berbunyi, dia tahu bahwa terobosannya secara kebetulan telah menembus hambatan teknik pengurungan naga gajah. Gerbang penindasan penjara di lautan kesadarannya telah membuka celah kecil. Kekuatan tak terbatas melonjak dari dalam dan memenuhi tubuh Ningki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!